Intro Halo semangat pagi, ketemu lagi dengan Mimin Locker Pertambangan Kali ini Mimin akan bagikan informasi lowongan kerja terbaru Update per tanggal 12 Februari 2022 Untuk informasi selengkapnya, simak video ini sampai selesai ya Informasi yang pertama dari PT Harita Panca Utama Dibutuhkan Mind Plan Formant atau Supervisor Kemudian Pit and Quality Control Formant atau Supervisor Kemudian Drill and Blush Formant atau Supervisor Kemudian ada Project Control Formant atau Supervisor Kemudian ada Call Quality and Recovery Formant atau Supervisor Kemudian Drafter and Data Processing dan Surveyor Untuk persyaratan umumnya yaitu usia maksimal 35 tahun Minimal lulusan D3 dan S1 teknik pertambangan, teknik industri, teknik geologi, teknik geodesi, dan teknik sipil Pengalaman kerja minimal 2 tahun di posisi yang sama Memiliki sertifikat POP Serta memiliki sertifikat KJL khusus untuk Drill and Blush Kemudian memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik Seperti Microsoft Office, Mindscape, Surpak, dan aplikasi penunjang lainnya Menguasai kaedah pertambangan dengan baik Memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang baik Serta mampu bekerja sebagai tim Peduli dan paham pada utilisasi alat berat yang baik Dan fokus pada produktivitas operasional pertambangan Memiliki pengetahuan yang baik terhadap prosedur HSE di lingkup kerja pertambangan Memiliki sikap 5AS yang menjadi core value PT Harmony Panca Utama Bersedia ditempatkan di seluruh proyek dengan sistem kerja sif siang atau malam Untuk link pendaftaran akan memintulis di deskripsi video Dan ditunggu paling lambat tanggal 8 Maret 2022 Informasi yang selanjutnya masih dari PT Harita Panca Utama Dibutuhkan HSE Superintenden Untuk persyaratan yaitu usia maksimal 35 tahun Pendidikan terakhir minimal lulusan D3 sederajat Dengan jurusan K3, Keselamatan Kerja dan Teknik Lingkungan Kemudian ada dari jurusan Teknologi dan Manajemen Lingkungan Teknologi dan Manajemen Resiko Kebakaran Kemudian jurusan Kesehatan Lingkungan dan jurusan Teknik Industri Kemudian memiliki sertifikat AK3 umum Awareness ISO 14001 45001, 9001 dan SMKP Minerba lebih diutamakan Memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan Keselamatan pertambangan yang berkaitan dengan HSE Baik skala nasional dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Internasional Seperti ISO, NOSA, ANSI dan yang lainnya Memiliki pemahaman dan pengetahuan memadai terkait perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan Terkait aspek keselamatan pertambangan Kaedah teknis pertambangan yang baik Sistem manajemen keselamatan pertambangan sesuai dengan regulasi Memiliki SIM A yang masih aktif dan mampu mengoperasikan mobil Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer seperti Microsoft Office dan Design & Graphics Memiliki pengalaman kerja 5 tahun di bidang industri pertambangan lebih diutamakan Memiliki core value 5AS Dan dapat bekerja di dalam tim Visioner mampu bekerja di bawah tekanan Bersedia ditempatkan di seluruh proyek PT HPU dan HPMU Sehat, Jasmani dan Rohani dan telah melakukan vaksin COVID-19 Untuk link pendaftaran akan memintulis di deskripsi video di bawah Paling lambat tanggal 7 Maret 2022 Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya Untuk lokasi kerja dari PT Bumi Rantau Energi Yang merupakan anak usaha dari PT Padang Karunia Group dan Hasnur Group Untuk lokasi site-nya ada di Kalimantan Selatan Dan untuk HO-nya ada di Jakarta Selatan Untuk posisi yang dibutuhkan Yang pertama sebagai helper mekanik LV Kemudian GSR Officer Kemudian Master Water Truck Kemudian ada Taks Support dan 4man Hauling dan Crusher Untuk lokasi kerja di site Rantau Kalimantan Selatan Jika memiliki pengalaman yang telah disebutkan di atas Bisa mengirimkan CV ke alamat email di recruitment at sutaresources.com Informasi yang selanjutnya dari PT Manado Karya Anugrah Di site PT Tri Sensa Mineral Utama Yang berlokasi di Loa Janan, Samarinda, Kalimantan Timur Untuk posisi yang dibutuhkan yaitu sebagai mekanik LV Untuk persyaratan yaitu pendidikan minimal SMK sederajat Pengalaman sebagai mekanik minimal 4 tahun di industri pertambangan Familiar dengan perawatan dan perbaikan unit like vehicle atau LV Lebih diutamakan yang berdomesili di Samarinda dan sekitarnya Untuk berkeselamaran dapat dikirimkan via email ke untung at mka-contraktor.com Atau ke hrdmka.tmu at gmail.com Ditunggu paling lambat tanggal 18 Februari 2022 Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya dari PT Titian Transenergi Untuk posisi yang dibutuhkan yang pertama sebagai foreman call hauling Kemudian driver DT Renault Kring G460 Kemudian driver water truck Kemudian ada operator grader dan surveyor Untuk persyaratan yaitu pendidikan minimal SMA sederajat Usia minimal 22 tahun dan maksimal 35 tahun Pengalaman minimal 2 tahun Untuk persyaratan yang lainnya yaitu memiliki SIM B2 umum Untuk posisi nomor 2, 3, dan 4 Melampirkan surat kesehatan Kemudian melampirkan surat keterangan bebas narkoba Kemudian melampirkan surat keterangan catatan kepolisian Melampirkan surat vaksin dosis yang kedua Kemudian memiliki sertifikat pengawas call hauling Untuk posisi sebagai foreman call hauling Dan diutamakan berpengalaman di roda 12 Untuk posisi sebagai driver DT Renault Untuk berkeselamaran dapat dikirimkan via email ke Diomongkau at gmail.com Atau ke nomor whatsapp di 0813-775-4281 Atas nama Dio Andreas Dan untuk penempatannya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara Di site Sebagis Dan ditunggu paling lambat tanggal 22 Februari 2022 Kita lanjut untuk informasi yang selanjutnya Dari PT Sumber Urib Sejati Dibutuhkan driver DT Hino 500 roda 10 Kemudian mekanik dan junior mekanik Untuk kualifikasi yaitu usia maksimal 45 tahun Pendidikan minimal SMA atau SMK Wajib memiliki SIM B2 yang aktif untuk driver Dihutamakan pengalaman bekerja di pertambangan Mempunyai pengalaman pada posisi yang sama minimal 1 tahun Masa kerja dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dan kimber Untuk berkeselamaran dapat dikirimkan via email Ke Rijani Karim At gmail.com Atau ke Didi.setiadi At sus.co.id Informasi lowongan kerja yang selanjutnya Dari PT Sinar Terang Group Dibutuhkan supervisor logistik dan supervisor inventory Untuk persyaratan yaitu usia 30 hingga 45 tahun Pendidikan minimal diploma atau sarjana Lebih disukai dari jurusan teknik industri Akuntansi dan manajemen Berpengalaman pada posisi supervisor logistik atau supervisor inventory Minimal 2 tahun Kemudian posisi sebagai formal logistik atau formal inventory Minimal 5 tahun pada perusahaan pertambangan atau kontraktor pertambangan Dengan track record yang baik Jujur memiliki integritas Kepribadian yang kuat atau tegas Kontrol emosi yang baik Dan memiliki interpersonal skill yang baik Kemudian menguasai Microsoft Excel secara mahir Yaitu olah data atau tabel interaktif Kemudian mampu mengerjakan tugas atau pekerjaan Dengan menggunakan sistem aplikasi dari logistik atau inventory Kemudian melakukan analisa perkiraan atau perhitungan Kemudian bersedia bekerja di site Weda Di Halmahera Tengah, Maluku Utara Dengan sistem roster 82 Untuk berkeselamaran dapat dikirimkan via email ke recruitment at sinarteranggroup.com Paling lambat tanggal 28 Februari 2022 Informasi yang selanjutnya dari PT Tangguh Duta Merlin Dibutuhkan QSHA Officer Dengan kualifikasi minimal pendidikan S1 dari jurusan kesehatan masyarakat atau K3 lingkungan Memiliki sertifikat AK3 umum dari Kemnaker Memiliki pengalaman minimal 1 tahun Mampu berkomunikasi dengan baik dan sehat jasmani dan rohani Untuk berkeselamaran dapat dikirimkan via email ke recruitment.tdm.gmail.com Dengan subjeknya QSHA Officer underscore TDM Informasi yang terakhir dari PT Petrotec Guna Perkasa Dibutuhkan welder dengan kualifikasi Pendidikan minimal SMP sederajat Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai welder di bidang pengeboran Memiliki sertifikat jurulas 3 SMAW atau 6G Migas yang masih aktif Kemudian sudah vaksin 2 kali dan bersedia ditempatkan di seluruh area perusahaan Untuk berkeselamaran dapat dikirimkan via email ke hrga.pgp.gmail.com dan ke hrga.pgp.co.id Dengan subjeknya nama underscore posisi yang dilamar Demikian informasi yang bisa Mimin bagikan Hati-hati terhadap segala jenis penipuan Karena segala informasi yang Mimin bagikan tadi gratis Tanpa dipungut biaya sedikit pun Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi lowongan kerja terbaru di channel ini Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pala